Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan kembali kita boleh menikmati kasih setia Tuhan melalui kebenaran firmannya. Kita akan mendengarkan kembali program Hikmat Pagi. Bapak Ibu Saudara saya masih ada di ruang kebaktian remaja dan juga persekutuan pemuda. Kami atau saya merindukan teman-teman remaja pemuda setelah nanti kita bisa kebaktian tata muka, kebaktian on-site. Mari kita berbondong-bondong datang dengan penuh sukacita dan antusias. Namun meskipun masih online, saya juga mengajak teman-teman remaja dan pemuda untuk mengikuti persekutuan pemuda online dan juga kebaktian remaja online. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan mengucap syukur untuk kasih setiamu, mengucap syukur untuk kebaikanmu, mengucap syukur untuk berkat-berkat yang kau beri. Hari ini kembali kami boleh mendengar suaramu, hari ini kembali kami boleh datang di hadapanmu. Berbicara lah Tuhan kepada kami semua supaya kami boleh menjalani hari ini seperti yang kau ingini. Kami tidak menyimpang menurut jalan kami sendiri tetapi kehendak dan ketetapan Tuhan menjadi bahagian. Dari hidup kami berbicara lah karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan tema kita pagi ini jangan menunda. Kita akan membaca surat Yakubus pasal 4 ayat 14 demikian firmanya. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Berbahagia setiap kita bapak ibu saudara yang membaca, merenungkan dan melakukan firmanya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan penginjil di Al-Mudi pernah bercerita tentang seorang pendeta yang sedang mempersiapkan kotbah tentang pentingnya menerima Yesus tanpa menunda-munda. Setelah berkutat beberapa saat dalam persiapannya, pendeta itu pun kelelahan lalu tertidur di kursinya dan bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia mendengar percakapan yang terjadi di antara beberapa roh jahat. Mereka berunding untuk merancang sebuah rencana jahat yang akan menyeret manusia di dunia ini ke neraka. Salah satu dari roh jahat itu berkata, katakan kepada manusia bahwa Alkitab itu bukan firman Allah sehingga tak dapat dipercaya. Yang lain menjawab, itu saja tidak cukup. Roh jahat yang kedua angkat bicara, katakan kepada mereka bahwa Allah tidak ada, bahwa Yesus hanyalah orang yang baik dan bahwa sesungguhnya tak ada surga atau neraka. Namun yang lain kembali menolak usulan itu. Pada akhirnya, roh jahat yang ketiga berkata, katakan saja kepada manusia bahwa Allah juru selamat surga dan neraka memang ada. Tetapi mari kita yakinkan mereka bahwa mereka masih punya banyak waktu di dunia untuk diselamatkan sewaktu-waktu. Lalu doronglah mereka untuk menunda keputusan menerima dia. Setuju, sambut yang lain dengan sangat gembira. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, penulis surat Yakubus mengingatkan bahwa hidup manusia itu singkat, bahkan sangat singkat. Oleh karena itu, dalam hidup yang sangat singkat ini, kita harus ingat satu hal yang dapat membuat kita menjalani kehidupan yang kekal. Yaitu, menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus Tuhan. Banyak orang yang mengaku Kristen, tiap minggu pergi ke gereja, tetapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Setiap orang yang mengaku Kristen, tetapi dalam kehidupannya tidak tanpa usaha untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan justru disibukkan dengan hal-hal dunia, maka kekristenannya perlu dipertanyakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menunda-nunda mewujudkan kekristenan kita. Mari, dalam hidup yang sangat singkat ini, kita berusaha untuk berpikir, berkata-kata, dan bertindak seperti yang Kristus ajarkan. Mulai dari hal-hal yang sederhana dan terus meningkat, sehingga orang-orang di sekitar kita dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita. Dalam hidup yang singkat ini, tidak ada kesempatan menunda untuk menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, ada banyak alasan bagi kami untuk menunda percaya kepada-Mu. Ada banyak alasan bagi kami untuk menunda ketika kami mau menyerahkan hidup sungguh-sungguh menjalani ketetapannya. Namun ingatkan kami senantiasa bahwa hidup kami sangat singkat. Oleh karena itu, kami tidak perlu bermain-main dengan waktu. Kami tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kami pulang. Oleh karena itu, bila waktu yang ada, kami memanfaatkan sebaik-baiknya. Kami menggunakan setiap kesempatan yang kau beri dengan penuh tanggung jawab. Kami hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami terus berupaya menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Tuhan, kau tahu kegagalan kami. Tuhan, kau tahu kelemahan kami. Tuhan, kau tahu kerakuhan kami. Oleh karena itu, kami datang di hadapan-Mu. Pagi ini kami mohon kuasamu. Pagi ini kami mohon hikmat-Mu. Pagi ini kami mohon anugerah-Mu. Supaya hari ini boleh kami jalani menjadi kehidupan yang menyenangkan hatimu. Menjadi kehidupan yang memuliakan namamu. Menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, tolong kami tidak menunda-nunda waktu kami. Namun dengan segera, dengan berupaya keras dan berlari. Kami boleh mencapai panggilan-panggilan hidup kami. Menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan dan memuliakan Bapak di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, waktu kita singkat. Oleh karena itu, bagi kita yang masih ragu-ragu. Jangan menunda. Percaya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Mari kita gunakan waktu yang Tuhan anugerahkan ini. Dengan hidup berusaha serupa dengan gambaran Kristus, Tuhan kita. Selamat menikmatikasinya. Selamat berkarya. Jaga kesehatan. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.